Terima kasih telah menonton 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 diproses dimasukkan dalam sebuah metrik yang berdimensi Xn nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah piksel-piksel yang di sekitar piksel T yang akan diproses nilai 4 didapat dari piksel sebelah kiri dari piksel T nilai 5 didapat dari piksel di sebelah kanan dari piksel T proses pengambilan piksel dimulai dengan mengambil piksel yang akan diproses, disimpan dalam nilai T, kemudian diambil piksel-piksel sekitarnya sehingga metrik terisi penuh median filtering metode median filtering merupakan salah satu teknik penghalusan citra dalam domain spesial, metode ini termasuk dalam kategori non-linear filtering cara kerjanya hampir sama main filtering, namun pada main filtering dalam setiap piksel output diatur ke tingkat rata-rata dari nilai-nilai piksel dalam mask yang ditentukan pada median filtering nilai piksel output ditentukan oleh median dari lingkungan dari masknya yang ditentukan median dicari dengan melakukan pengurutan terhadap nilai piksel dari mask yang sudah ditentukan kemudian dicari nilai tengahnya metode ini sangat tepat untuk menghilangkan noise yang bersifat spek metode ini lebih tidak sensitif terhadap perbedaan intensitas yang ekstrim selanjutnya modus filtering modus adalah nilai variable yang memiliki frekuensi tertinggi modus dapat ditemukan pada data yang telah diurutkan maupun yang belum terurut untuk menentukan modus filter ini pertama-tama ditentukan piksel utama yang akan diproses dari piksel-piksel yang di sekitarnya pada modus filtering digunakan metrik berdimensi Xn dari metrik tersebut kemudian data yang ada diurutkan dan dimasukkan dalam sebuah metrik berukuran 1xnxn hal ini berguna untuk mempermudah menemukan modusnya untuk pencarian nilai yang terbanyak frekuensinya dari kumpulan data yang telah urut tersebut berikutnya gaussian filtering gaussian filtering gaussian filtering merupakan teknik yang digunakan sama dengan penghalusan citra menggunakan filter rata-rata yaitu melakukan proses pemfilteran citra F X,Y dengan filter gaussian G X,Y untuk berbagai ukuran filter dari ukuran 3x3, 5x5, 7x7 dan seterusnya metode gaussian filtering merupakan distribusi normal dimana semakin besar nilai deviasi standar untuk distribusi normal makin banyak titik tetangga yang diikut sertakan dalam perhitungan gaussian filtering didapat dari operasi konvolusi operasi perkalian yang dilakukan ialah perkalian antara metriks kernel dengan metriks gambar asli dan yang terakhir yaitu low pass filtering metode low pass filtering merupakan metode penghalusan sebuah sinyal atau citra smoothing atau blurring atau penghalusan dicapai dalam domain frekuensi tinggi smoothing dapat membantu menghilangkan noise karena noise atau interference disebabkan oleh frekuensi tinggi proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah dan meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi low pass filter akan menyebabkan citra menjadi lebih halus dan lebih blur aturan kernel untuk low pass filter adalah 3.2.5.1 semua koefisien kernel harus positif 3.2.5.2 jumlah semua koefisien kernel harus sama dengan 1 materi berikutnya yaitu perbaikan kualitas citra perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk melakukan pemprosesan terhadap citra agar memiliki hasil dengan kualitas relatif yang lebih baik dari citra awal dalam kurung gonzalez 2004 perbaikan kualitas citra dilakukan karena citra yang ada mempunyai kualitas yang buruk misalnya citra mengalami noise gangguan citra yang terlalu gelap atau terang citra yang kurang tajam citra yang terlihat kabur dan masih banyak lagi lainnya yang menyebabkan citra itu mengalami perbaikan kualitas perbaikan kualitas citra adalah proses mendapatkan citra yang lebih mudah untuk diinterprestasikan oleh mata Rinaldi 2004 Halo teman-teman saya Efraim akan melanjutkan penjelasan program MATLAB di MagSmoothing pertama buka aplikasi MATLAB lalu ketik GUID atau graphic user interface di komen Windows maka akan muncul menu grafik terus kita buka file untuk membuka projek aplikasi image smoothing dengan jp file image .fig lalu akan muncul projek image smoothing dengan di dalam grafiknya terdapat beberapa tool yang akan dibutuhkan disini kita membutuhkan tool seperti 3 buah akses untuk menampilkan gambar gridscale di akses original image corvette image dan filtred image untuk slide unimic image nose dp dan nose removal filter kita menggunakan tool static text baiklah kembali lagi bersama saya Agnes Krisnalia oke saya akan melanjutkan pembahasan untuk menjelaskan program matlab yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Efraim di pada layar tampilan desain rancangan terdapat 4 buah tools popup menu yang berguna untuk pemilihan gambar pemilihan type noise pemilihan noise removal dan filter network di dalam popup menu yang pertama itu ada pemilihan gambar untuk memilih gambar untuk melanjutkan ke access original image untuk image noise type itu digunakan untuk berfungsi menampilkan noise type tadi ke access 2 atau corrupt image sedangkan untuk yang di noise removal image pada popup menunya itu akan menampilkan di access 3 atau noise image disini juga terdapat ada add noise add noise ini dia akan memberi kita untuk menambahkan noise pada keruta image dan apple filter untuk di filtering image nah disini juga ada button fungsi info sama close di info ini untuk memberitahu kita informasi sedangkan button close untuk keluar dari aplikasi tersebut setelah itu kita akan menjalankan desain rancangan tersebut maka akan muncul aplikasi image site yang sudah kita jalankan tadi disini terdapat original image total image dengan filter image ada di follower popup menu ada pemilihan gambar yang akan kita muatkan di original image misalnya kita pilih saturn maka dia akan muncul dan image not step ada beberapa tapi kita akan memilih gaussian image untuk menampilkan di corto image dengan minnya 0,0 variancenya 0,005 disini ada perintah press add nice to add nice to the original image karena ada perintah itu maka kita akan menekan close button add nice setelah kita tekan klik maka gambar yang di original image akan muncul ke corrupted image disini juga ada noise pada layar pada layar tampilan ini ada noise removal image terdiri ada median average dan additive disini kita pilih median dan filter network dengan 3x3 atau 3x3 matrix disini juga ada perintah press every filter kita klik every filter maka akan muncul di filter image dari original image ke corrupted image ke filter image inilah hasil dari gambar yang telah kita lakukan di tampilan image terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih